Inovasi saum pesisir atau sanitasi aman untuk warga pesisir merupakan implementasi dari STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat khususnya pada pilar 1 STBM yaitu stok buang air besar sembarangan. Wilayah kerja Puskesma Sanga-Sanga terdiri dari 5 kelurahan, 4 diantaranya wilayah pesisir. Dari tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak ada satu kelurahan pun yang ODF atau Open Defication Free sehingga masih tingginya penyakit berbasis lingkungan dan angka resiko kejadian stunting di wilayah kerja Puskesma Sanga-Sanga. Kadar itulah terciptanya inovasi saum pesisir untuk membantu dalam melaporkan data 5 pilar STBM dan pembuatan teknologi tepat guna jamban sehat untuk warga pesisir dan daratan. Pada tahun 2023, inovasi saum pesisir berhasil menaikkan jamban yang memenuhi syarat dari 44% menjadi 89% kakak yang menggunakan jamban sehat. Pada tanggal 16 Juli 2024, telah dilakukan uji coba tahap kedua saum pesisir di kelurahan Sarijaya yang dihadiri oleh 5 lurah sekecamatan Sanga-Sanga, Dinas Kesehatan, CSR Perusahaan di wilayah Puskesma Sanga-Sanga. Sehingga CSR PT ABM tertarik untuk membantu penuh kegiatan saum pesisir di kelurahan Jawa dan Peningin. Sementara CSR PT Pertamina untuk wilayah kelurahan Sarijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hari ini kita launching di kelurahan Sarijaya tentang saum pesisir. Bagaimana pendapat mereka? Kita simak bagaimana pendapatnya tentang saum pesisir. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasang satu saum pesisir. Mudah-mudahan ini menjadikan contoh supaya kita bebas ODF di kelurahan Sarijaya. Kalau dari pihak Dinas Kesehatan bagaimana kak? Sangat membantu ya terutama untuk di pilar satu. Semoga dengan launching hari ini berhasil kemudian bisa diterapkan ke masyarakat yang di tempat-tempat lain dan di wilayah selanjutnya. Pendapat dari PT Pertamina, bagaimana pendapatnya? Dari kami sih sangat terkesan ya sama Pusku Semangat karena punya inovasi saum pesisir, sadar saman untuk warga pesisir. Dimana emang warga pesisir ini mungkin susah untuk membuang kelimahnya mereka, sepitanya mereka yang aman itu seperti apa. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang tentunya kami dukung sih karena kan juga dalam programnya untuk mencapai 100% stopbong air besar di sungai ya mas ya bersih gitu ya. Untuk program pemerintah juga ya kita kata-kata jadi kita support dan emang keren banget ya mas. Oke mas, program saum pesisir menurut saya sangat-sangat bagus. Ini mengedukasi masyarakat dari sisi kesehatan dan ini sebenarnya edukasi yang sangat mendasar ya, sangat dasar sekali. Dan untuk program saum pesisir ini, begitu melihat data, realita di lapangan dan juga semangat dari tim puskesmas, kami pun tidak kalah semangat PT ABN akan men-support ini semampu kami tetapi juga seoptimal mungkin. Ini adalah demi masyarakat khususnya di sana-sana. Kami siap untuk itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.